Pemirsa angin kencang yang merusak sejumlah fasilitas umum di kawasan agrowisata Tapah Malenggang membuat pemerintah Kabupaten Batanghari harus melakukan upaya perbaikan. Salah satunya Saung Pematang Umot Tinggal yang ditutup sementara hingga selesai perbaikan. Pasca dihantam angin kencang, lokasi Saung Pematang Umot Tinggal di kawasan Taman Tapah Malenggang ditutup sementara. Guna proses perbaikan yang tengah dilakukan rekanan yang masih dalam tahap ikatan kerjasama. Beberapa fasilitas Saung Pematang Umot Tinggal mengalami kerusakan cukup parah akibat angin kencang yang menerjangnya. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari, Andri Wisnu Pratama mengatakan jika pihaknya telah meminta rekanan untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan Saung yang rusak. Lokasi tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga selama enam bulan ke depan. Selain itu, untuk mempercepat proses perbaikan, pemerintah Kabupaten Batanghari terpaksa menutup sementara areal wisata Saung Pematang Umot Tinggal. Kerusakan yang terjadi di Umot Tinggal, itu memang terjadi tadi malam, sekitar jam 21.30 sampai jam 22.00. Nah itu tindak lanjutnya sudah saya koneksikan dengan rekanan yang kemarin, penyakit pelaksanaan lapangannya untuk segera memperbaiki dan Alhamdulillah pagi ini mereka sudah mulai bekerja untuk perbaikan itu karena memang masih dalam masa pemeliharaan. Kerusakan Saung yang sering dijadikan spot foto pengunjung ini terdapat di beberapa titik, seperti pagar pembatas yang robo, serta beberapa bagian atap yang miring dan ampruk akibat tertiup angin kencang. Selamat riyadi, JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan.